Tumbuhan lumut bagi manusia dan lingkungan Tumbuhan lumut terdiri dari sekumpulan tumbuhan kecil Tumbuhan ini menjadi pelopor sebelum akhirnya ada tumbuhan lain yang tumbuh di tempat tersebut Walaupun ukurannya kecil, namun tumbuhan ini mampu membuat koloni dan mampu tumbuh menjangkau area yang sangat luas Tumbuhan lumut dalam ekosistem Manfaat tumbuhan lumut tumbuhan ini memiliki peranan penting dalam ekosistem Tumbuhan ini memiliki peranan dalam menyediakan oksigen untuk tumbuhan lain Mengingat tumbuhan lumut memiliki sifat sel yang menyerupai spons untuk menyerap air Tumbuhan ini selalu menjadi perintis untuk tumbuh di tempat yang tidak disukai tanaman pada umumnya Tumbuhan lumut bisa kita jumpai di tempat-tempat lembab Lumut yang halus dan juga licin kadang membuat kita terpeleset saat menginjaknya Namun tahu kehanda bahwa tumbuhan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita Berikut manfaat yang bisa didapat dari adanya koloni tumbuhan kecil ini Titik 2 Manfaat Tumbuhan Lumut Bagi Dunia Medis Beberapa jenis tumbuhan lumut dijadikan obat untuk mengatasi beberapa penyakit Jenis tumbuhan lumut yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan adalah lumut daun dan juga lumut hati Jenis lumut ini bisa dijadikan obat untuk membantu kesehatan manusia seperti 1. Sebagai bahan pembuatan obat kulit Hal ini pertama kali dilakukan negara Cina Di mana pada zaman dahulu lumut dijadikan masyarakat Cina untuk membuat ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit kulit 2. Bahan pembuatan obat meta Lumut memiliki sifat yang baik yaitu bisa dijadikan sebagai antibakteri Sifat inilah yang digunakan oleh dunia medis untuk mengobati beberapa penyakit meta 3. Untuk obat hepatitis Tidak hanya bagi meta, penyakit yang menyerang hati seperti hepatitis juga bisa diobati dengan obat yang terbuat dari lumut jenis marcantia polimorfa 4. Sebagai obat antiseptik Lumut juga digunakan sebagai zat antiseptik yang membantu membunuh kuman-kuman Zat antiseptik sering jumpai dalam pembuatan sabun-sabun kesehatan dan juga obat kumur pembersih mulut Untuk membuat zat antiseptik dibutuhkan lumut berjenis Fulania tamaricis Fungsi antiseptik seperti ini juga terdapat pada Manfaat daun sirih Manfaat minyak kayu putih Daun jambu biji 5. Obat penyakit jantung Bagi yang memiliki penyakit jantung tentu akrab dengan obat-obat untuk mengatasi jantung Tahukan bahwa salah satunya terbuat dari lumut Lebih tepatnya adalah lumut kratoneuron yang bisa dibuat menjadi obat menormalkan letak jantung 6. Obat pneumonia Lumut memang berperan penting dalam dunia medis Tidak hanya mata, kulit, hati, hingga jantung Lumut juga bermanfaat dalam pembuatan obat untuk penyakit pneumonia 7. Mengobati luka bakar dan luka luar Anda pernah mengalami luka bakar atau luka luar Terakibat terjatuh atau tergores benda tajam bagi orang Cina Dahulu ketika mengalami hal serupa Mereka menggunakan lumut untuk mengatasinya Kini dunia medis menciptakannya lebih steril Sifat antiseptik pada lumut jenis chanochvalum digunakan untuk mengatasi obat luka bakar dan luka luar Khasiat seperti ini juga didapat pada Manfaat daun bidara Manfaat lengkuas Manfaat daun pisang 8. Zat anti-kanker Sifat antibakteri pada lumut dipercaya juga menjadi anti sel-sel kanker Pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh bisa dicegah dengan obat yang terbuat dari lumut 9. Sebagai obat anti-jamur Jamur memang sering menyerang kulit terluar kita Biasanya juga jamur menyerang kulit bagian-bagian lipatan kulit seperti leher, kaki, hingga daerah paha Saat ini telah banyak obat jamur yang juga terbuat dari lumut 10. Dijadikan obat bius Obat bius sangat dibutuhkan dalam dunia medis, terutama untuk kepentingan operasi Obat bius yang digunakan oleh medis terbuat juga dari lumut dengan jenis rhodobrium giganteum 11. Obat hipertensi Jenis lumut hati selain digunakan untuk obat bius juga digunakan sebagai pembuatan obat darah tinggi Sifat penenang pada lumut bisa dijadikan obat untuk mengontrol tekanan darah 12. Mengatasi bisa ular Lumut juga dapat menghilangkan racun yang disebabkan oleh bisa ular yang menggigit kita Lumut yang digunakan adalah lumut jenis marcantia polimorfa Manfaat tumbuhan lumut untuk fungsi ekologis Tumbuhan ini memegang peranan penting dalam ekosistem Sifat perintisnya menjadi pembuka ruang untuk ditumbuhi tanaman-tanaman lainnya Bagi manusia sifat yang dimiliki oleh tumbuhan ini sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan lingkungan Tumbuhan lumut yang lebat di alas alas dan pohon-pohon di hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk sekitar Tidak hanya untuk tumbuhan lain, namun juga untuk manusia Kegunaan tumbuhan lumut bagi lingkungan kita adalah 1. Menahan erosi tanah Pengikisan tanah juga bisa dicegah dengan kehadiran lumut Sifat penyerap air dengan baik yang dimiliki lumut membantu tanah terjaga kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi 2. Mengurangi bahaya banjir Lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir, karena air hujan yang turun diserap dengan baik oleh tumbuhan lumut 3. Meningkatkan sumber air Manfaat tumbuhan lumut juga dirasakan saat musim kemarau datang Musim yang berpotensi mendatang kekeringan ini memberikan ancaman minimnya ketersediaan air bagi manusia Lumut membantu mengatasinya, karena lumut mempercepat proses penyerapan air saat kemarau sehingga mampu menjaga ketersediaan air tanah atau air sumur 4. Mensupply oksigen Lumut juga bagian dari tumbuhan yang memiliki zat hijau Layaknya tumbuhan lain, lumut juga melakukan fotosintesis Hasil dari fotosintesis ini salah satunya adalah menghasilkan manfaat oksigen bagi manusia Kegunaan tumbuhan lumut lainnya Tidak hanya sebagai fungsi medis dan ekologis saja Tumbuhan ini memiliki struktur lembut dan sifat yang mirip dengan spons Struktur yang nampak halus dengan warna homogen ini bisa menjadi hiasan pelengkap keindahan rumah Manfaat tumbuhan lumut lain adalah sebagai berikut 1. Sebagai tanaman hias Bagi yang ingin mempercantik eksterior rumah bisa menggunakan manfaat tanaman hias dari lumut Untuk memperindah ornamen ruangan atau halaman rumah 2. Bahan pembuatan pembalut Lumut jenis spagnum yang mirip dengan struktur spons memiliki daya serap yang cukup baik Lumut ini dijadikan sebagai bahan pembuatan pembalut dan bisa juga untuk menggantikan kapas 3. Membantu pertumbuhan rambut Lumut visidens japonicum digunakan sebagai obat penumbuh rambut Biasanya obat ini digunakan untuk obat luar dan dioleskan di kepala yang ingin mempercepat pertumbuhan rambut 4. Lumut yang mati jadi pupuk Lumut memang sangat bermanfaat Bahkan walaupun saat lumut tersebut sudah mati namun tetap memberikan manfaat dengan fungsi organik yang melekat walaupun sudah mati Manfaat lumut mati bisa dijadikan pupuk untuk tanaman lain mengenal tumbuhan lumut Tumbuhan lumut ini memiliki sekitar 4.000 spesies sedangkan 3.000 spesies diantaranya berada di negara kita, Indonesia Berbagai spesies tumbuhan lumut tersebut memiliki yang penting bagi kehidupan manusia Habitat dari tumbuhan ini bisa kita temui di tempat yang lembab, pohon, tembok, lantai dasar hutan, sumur, kamar mandi, dan juga permukaan batu bata Tumbuhan lumut yang sering kita jumpai adalah fase gametovic dari peralihan antara talovita dan cormovita Memiliki akar semu yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara untuk diangkut ke dalam tubuh Tumbuhan lumut tidak memiliki sistem pemuluh pengangkut Mengalami metagenesis, pergiliran antara fase vegetatif dan fase gametovic Tumbuhan lumut ada yang berbentuk lembaran, seperti lumut hati Namun ada juga yang berukuran kecil tegak seperti lumut daun Pada umumnya memiliki tinggi 1-2 cm saja Sedangkan untuk lumut yang besar, bisa sampai 20 cm yang mungkin hanya bisa kita temui di hutan-hutan Penelitian yang sudah lama dilakukan terhadap masyarakat Cina yang menggunakan tanaman ini sebagai ramuan obat tradisional Kini banyak para ahli medis menggunakan 40 jenis lumut sebagai bahan pembuatan obat